Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam perlindungan Allah SWT Menghormati kedua orang tua Dan menghormati Bapak Ibu Guru Serta menghargai sesama penyakit Baikkan anakku kelas 8 Kali ini masih bertemu dengan Ibu Eva Kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi informasi dari teks eksposisi Nah, sebelum memulai pelajaran ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Baikkan anakku sekalian Hadapun kepotensi dasar yang akan kita capai adalah Mengidentifikasi informasi eksposisi Berupa artikel ilmiah populer dari koran, majalah yang didengar dan dibaca Hadapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Memahami pengertian teks eksposisi Yang kedua, memahami ciri khusus teks eksposisi Tiga, memahami unsur-unsur teks eksposisi Dan empat, memahami jenis-jenis teks eksposisi Baik, kita lihat pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi Mari kita kenali dulu istilah eksposisi Eksposisi atau eksposisi berasal dari bahasa latin Ini artinya memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan Nah, eksposisi ini merupakan paparan yang berusaha memberitahu atau menerangkan sesuatu Nah, tujuan eksposisi ini ditulis untuk memberitahukan Memaparkan, menguraikan, atau menerangkan sesuatu kepada pembaca temen-temen Baik, anak-anakku sekalian Kita lihat di sini pengertian eksposisi menurut para ahli Yang pertama, menurut Boris Herak Menyatakan bahwa eksposisi paparan adalah ragam wacana yang dimaksudkan Untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu yang dapat memperluas Atau menambah pengetahuan dan pandangan pembaca Sedangkan menurut Gandhi Mengutarakan bahwa karangan eksposisi ini murni memaparkan, menjelaskan, dan menguraikan informasi tentang sesuatu hal Dan dapat menambah wawasan lebih mendalam bagi pembaca Dari pengertian di atas, maka teks eksposisi memiliki beberapa kehususan Pertama, isinya bersifat menjelaskan atau memaparkan sesuatu Yang kedua, bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau wawasan kepada pembaca Ada pun ciri-ciri teks eksposisi Teks eksposisi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut Pertama, teks eksposisi itu penjelasan pokok persoalannya secara objektif Nah, di sini tidak ada unsur subjektif dan emosional Penulis tidak berusaha membangkitkan emosi pembaca Itu ciri yang pertama, objektif Yang kedua, gaya penulisannya bersifat informatif Kuran objek jelas Penulis teks eksposisi ingin menambah pengetahuan pembaca Dan memberikan informasi sejelas-jelasnya Dan yang ketiga, teksnya memuat fakta Fakta tersebut dipakai sebagai penyumbang utama dalam membuat kumusan Agar informasi yang disampaikan itu lebih komplet Eksposisi atau paparan ini tadi memiliki tujuan ingin memberi penjelasan atau keterangan Nah, ini ya anak-anak sekalian Lanjut, informasi dalam teks eksposisi Unsur-unsur teks eksposisi itu tertiri dari gagasan dan fakta Gagasan di sini adalah pendapat yang dikemukakan Biasanya gagasan ini disebut juga dengan pendapat yang anak-anakku Gagasan adalah pendapat yang dikemukakan Isinya berupa pernyataan yang mungkin bisa berupa komentar Penilaian, saran, bisa juga dorongan, bisa juga bujukan Nah, sementara fakta itu adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan Atau sesuatu yang benar-benar terjadi Nah, fungsi fakta di sini untuk memperkuat gagasan Sehingga diharapkan informasi tersebut lebih meyakinkan hal layak atau pembaca Jadi, unsur-unsur teks eksposisi itu ada dua Gagasan dan fakta Gagasan adalah pendapat yang dikemukakan Sedangkan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi Sekarang, jenis-jenis teks eksposisi Di sini akan Ibu paparkan Ada enam jenis teks eksposisi Pertama, identifikasi Kedua, perbandingan atau pertentangan Ketiga, ilustrasi Keempat, klasifikasi Kelima, definisi Dan keenam, analisis Akan Ibu jelaskan beserta contoh masing-masing jenis-jenis teks eksposisi Pertama, yaitu Kita latihan terlebih dahulu ya, anak-anakku Informasi dalam teks, contohnya ini Seekor paus sperma mati Di perutnya ditemukan sampah-sampah plastik Lautan memang sudah terloda oleh plastik Sampah yang terus membunuh malu hidup Paragraf keduanya Watch Economy Forum pada tahun 2016 Menyatakan ada lebih dari 150 juta ton plastik di samudera planet ini Tiap tahun, 8 juta ton plastik mengalir ke laut Padahal plastik bisa berumur ratusan tahun di lautan Dan berurai menjadi partikel kecil dalam waktu yang lebih lama lagi Mana gagasannya? Paragraf pertama adalah Lautan memang sudah terloda oleh plastik Sampah yang terus membunuh makhluk laut Kedua, tiap tahun 8 ton juta Tiap tahun 8 ton juta plastik mengalir ke laut Ini adalah gagasan Kemudian Mana faktanya? Faktanya seekor paus sperma mati Yang kedua, di perutnya ditemukan sampah-sampah plastik Ini contoh cara Kita mencari gagasan dan fakta Di dalam sebuah teks eksposisi Selanjutnya tadi Contoh dari teks eksposisi identifikasi Yang merupakan sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek Nah disini teksnya Ada banyak jenis ayam yang dapat dikonsumsi dan tersebar dunia ini Hampir semuanya memiliki ciri yang sama Namun hanya dibedakan oleh struktur daging dan rasanya saja Salah satu ayam yang paling populer dikonsumsi Masyarakat adalah ayam pedaging Nah disini dijelaskannya Di dalam teks ini ciri-cirinya Unsur-unsur pengenal ayam pedaging itu seperti apa Nah ini adalah contoh teks eksposisi identifikasi Berikutnya adalah contoh teks perbandingan atau pertentangan Nah ini merupakan perbandingan Teks ini merupakan perbandingan antara desa dan kota Dia menganalisis penggunaan teknik pengembangan paragraf itu sendiri Contoh Desa merupakan wilayah pemukiman yang bisa dikatakan kurang populer sebagai tempat tinggal masyarakat Desa dipandang sebagai tempat yang sangat keterbelagangan Hampir tidak ada fasilitas dan teknologi memadai yang dapat diakses masyarakat untuk memudahkan kegiatan Keterbelagangan teknologi tersebut menjadikan masyarakat yang hidup di pedesaan terkesan kuno dan primitif Ini paragraf pertama dia menceritakan tentang desa Paragraf kedua dia menceritakan tentang perkotaan fasilitas dan teknologi yang tersedia di kota Nah ini adalah paragraf berbandingan Berikutnya eksposisi ilustrasi adalah suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip bersifat umum Contohnya ini adalah teks eksposisi ilustrasi Pernahkah kalian merasa gugup ketika berbicara atau tampil di depan orang banyak? Biasanya hal tersebut dinamakan demam panggung Demam panggung terjadi karena kita tidak terbiasa tampil di publik dan selalu merasa bahwa apa yang akan kita sampaikan salah Kemudian akan ditertawarkan orang banyak Ketakutan tersebut justru muncul karena rasa kurang percaya diri terus kita pelihara Efek yang ditimbulkan demam panggung yaitu badan secara spontan lemas ketika akan melakukan pertunjukan atau berbicara di depan umum Suasana hati yang bergebar dan wajah pucat karena takut salah Demam panggung juga akan mengurangi konsentrasi kita padahal sebelumnya kita sudah bersiapkan dengan matang di belakang panggung Ini ilustrasi, ilustrasi dia mengatakan bahwa ketika seseorang itu gugup itu merupakan demam panggung ketika seseorang akan tampil di depan orang banyak Kemudian dia tunggu, dia mengilustrasikan seperti apa kegugup itu, ciri-cirinya seperti apa Nah disini diungkapkannya, ini merupakan eksposisi ilustrasi Berikutnya adalah eksposisi klasifikasi Ini merupakan sebuah metode yang bersifat alaminya untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengelompokan manusia Nah disini, di contoh eksposisi klasifikasi ini, dia mengklasifikasikan jenis limbah Yang terdiri dari limbah organik, limbah anorganik, dan limbah kimia Nah pada paragraf 1, dia membicarakan limbah organik Pada paragraf 2, dikelompokkannya adalah limbah anorganik Sedangkan paragraf ketiga, ini adalah lebih banyak dibicarakan tentang limbah kimia Nah ini mengklasifikasi, diklasifikasikannya, dikelompokkannya Mana limbah organik, mana limbah anorganik, dan mana limbah kimia Berikutnya yang kelima yaitu eksposisi definisi Suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan suatu hal Nah contohnya, disini dijelaskan tentang pengertian kucing Nah kucing sebagai salah satu hewan karnifora yang asal-muasalnya adalah dari keluarga Piladea Sedangkan untuk nama ilmiah dari kucing sendiri yaitu Felis silviotris Katus, atau bisa disebut juga dengan Felis katus Disini dia menceritakan pengertian definisi arti atau kucing Kemudian dijelaskannya juga disini tempat tinggalnya dan sebagainya Dan keenam adalah eksposisi analisis Adalah suatu cara membagi suatu subjek ke dalam komponen-komponen Eksposisi analisis dibagi menjadi dua Ada analisis kausal dan analisis proses Kalau analisis kausal ini Analisis itu Ya, analisis kausal ini merupakan paparan yang mempersoalkan hubungan kausal atau sebab akibat Sedangkan analisis proses Ini sebuah metode analisis yang berusaha menjawab pertanyaan Bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana sesuatu itu terjadi Nah, ini ya Nah, kita lihat proses terjadinya abrasi karena faktor alam Disebabkan oleh angin yang bertiup di atas laut yang menimbulkan gelombang dan arus laut Sehingga mempunyai kekuatan untuk memikis daerah pantai Gelombang yang tiba di pantai dapat menggetarkan tanah atau batuan yang lama-kelamaan akan terlepas dari daratan Abrasi terjadi ketika angin yang bergerak di laut Menimbulkan gelombang dan arus menuju pantai Arus dan angin tersebut lama-kelamaan menggerus pinggir pantai Gelombang di sepanjang pantai menggetarkan tanah seperti gempa kecil Kekuatan gelombang terbesar terjadi pada waktu terjadi badai Sehingga dapat mempercepat terjadinya proses abrasi Nah, ini adalah contoh dari eksposisi analisis Jadi, anandaku semua jenis-jenis eksposisi yang kita pelajari adalah Pertama, satu identifikasi Kedua adalah teks perbandingan atau pertentangan Kemudian yang ketiga ilustrasi Yang keempat klasifikasi Yang kelima definisi Yang keenam analisis Berikutnya, yaitu kita akan belajar menyimpulkan isi teks Apa saja yang kita pelajari dalam menyimpulkan isi teks Pertama, menentukan isi teks eksposisi Kedua, meringkas teks eksposisi Dan ketiga, menyimpulkan teks eksposisi Bagaimana kamu dapat menentukan isi teks yang telah dibaca? Nah, ini sebenarnya tidaklah rumit, tidaklah sulit Mengapa ibu katakan tidak rumit dan tidak sulit? Di sini, kita simpulkan terlebih dahulu Ada langkah-langkahnya yang harus kita perhatikan Pertama, kita membaca teks eksposisi dengan sesama Kedua, mencatat isi pokok teks eksposisi Dan ketiga, merangkaikan isi pokok teks menjadi sebuah simpulan Bagaimana membuat ringkasan? Ringkasan itu adalah penyediaan karangan dalam bentuk singkat dan efektif Nah, langkah-langkahnya Pertama sama, kita baca teks dengan sesama Kemudian, tentukan gagasan pokok Nah, sama, mencatat isi pokok itu kan setelah kita menentukan gagasan pokok Kemudian, rangkaikan setiap gagasan pokok dengan kalimat sendiri Sebenarnya, antara ringkasan dengan menyimpulkan eksposisi itu beda-beda tipis Kalau di ringkasan, kita tentukan dulu gagasan pokok Kita tentukan dulu gagasan pokoknya Nah, gagasan pokok di sini apa? Pikiran utamanya atau topik paragrafnya Permasalahannya ingin diungkapkan oleh penulis Apa permasalahannya? Nah, itulah gagasan pokok Nah, gagasan pokok ini bisa letaknya di awal Bisa di tengah, bisa di akhir Nah, kalau kalian sudah menemukan gagasan pokoknya Otomatis Mana gagasan, misalnya ada tiga paragraf Mana, ya kita tentukan dulu Paragraf pertama gagasan pokoknya apa Atau kalimat utamanya apa Ide pokoknya apa Itu sama saja Kemudian, paragraf kedua Ide pokok atau gagasan pokoknya apa Paragraf ketiga apa Kemudian rangkaikan setiap gagasan pokok dengan kalimat sendiri Otomatis kita rangkaikan dengan kalimat sendiri di sini Ya, harus dibantu oleh kalimat penjelas yang lainnya Nah, agar lingkasan kita itu menjadi padu Begitu juga dengan menyimpulkan Kalau kita sudah tahu dan menentukan gagasan pokok Otomatis kita sudah bisa mencatat isi pokok eksposisi itu Nah, baik kita coba latihan dulu ya Nah, mari kita berlatih Nah, ini adalah anak jalanan Anak jalan di sini Kita lihat tadi langkah-langkahnya Sudah kita perhatikan Kita membaca terlebih dahulu Baca teks ini Nah, setelah kita membaca teks ini Tadi langkah-langkahnya di lihatkan kembali Nah, catat isi pokok Nah, catat isi pokok Kemudian kita rangkaikan isi pokok Apa isi pokoknya di sini Nah, di sini adalah salah satunya Simpulannya Berita tentang anak jalanan tidak ada henti-hentinya Kan isi dari paragraf pertama Berita dan penyiksaan yang mereka alami terkadang membuat kita sedih Lihat lagi Ada tidak Isi-isi pokoknya Nah, belum lama ini puluhan anak jalanan berdelegasi ke DPRD Provinsi Sumatera Utara Karena mereka digusur dari Terminal Amplas Nah, masalah kemiskinan dianggap menyebab timbulnya anak jalanan Ini simpulannya Bagaimana dengan ringkasannya? Nah, ringkasannya sama kita baca juga secara sama Kemudian kita tentukan mana ide pokoknya Nah, ini Berita tentang anak jalanan seolah tidak ada hentinya Ini adalah gagasan utamanya Nah, kemudian Sebentar Kemudian Kita lihat lagi Paragraf kedua Belum lama ini anak jalanan berdelegasi ke DPRD Provinsi Sumatera Utara Nah, ini adalah Nah, ini adalah karena mereka digusur dari Terminal Amplas Ini paragraf kedua Gagasan pokoknya Gagasan pokok ketiga Pengusuran terhadap anak jalanan akan memperparah keadaan Nah, kemudian yang terakhir Masalah kemiskinan dianggap sebagai penyebab utama timbulnya anak jalanan Gagasan pokok-gagasan pokok ini Dari paragraf satu Paragraf dua Ini kebetulan saja Gagasan pokoknya letaknya di awal Nah, kita temukan Gagasan pokok pertama Gagasan pokok kedua Gagasan pokok ketiga Gagasan pokok keempat kita rangkaikan menjadi satu kalimat Satu paragraf Satu paragraf Nah, itu menjadi suatu ringkasan Nah, itu saja yang dapat ibu sampaikan Bagaimana cara mencari, menentukan isi teks Ya, kalau kita sudah tahu gagasan pokoknya, ringkasan atau simpulannya Kita sudah tahu apa yang dibicarakan Isi dari teks ini kan apa yang dibicarakan Nah, isi teks ini kan membicarakan tentang anak jalanan Dan masalah sosialnya Anak jalanan yang digusur dari terminal amplas Mereka berdelegasi ke DPRD Provinsi Sumatera Utara Mereka mempertanyakan bagaimana kelanjutan kehidupan mereka Itu isi dari teks ini Aku rasa itu saja yang dapat ibu sampaikan Selamat berlatih Kita kembali nanti latihan di Google Classroom Silakan anak anda nantinya Dan mengerjakan tugas yang telah ibu sampaikan Harapannya anak-anakku sekalian Belajar di mana saja Kapan saja dan dengan siapa saja Jadi sampai jumpa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!